Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Kalau ternyata kita terkena virus corona maka yakinlah itu pahalanya sangat besar kalau Nabi SAW berkata tentang demam kata Nabi SAW Lata subbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani adam kamuyudhibul kirkhobat al hadith jangan kalian mencela demam sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak adam sebagaimana alat besi menghilangkan karat besi itu demam yang penyakit ringan seorang bersabar saja dosanya berguguran apalagi penyakit berat seperti kanker, seperti corona seperti penyakit-penyakit berat yang lain sabar dia berusaha berobat tingkatkan imun tubuh tetapi dia bersabar jangan sekali-sekali dia mengeluh jangan sekali-sekali kemudian dia kemudian meronta-ronta kemudian ingin orang lain tertular seperti dirinya susternya diludain istrinya diludain anaknya diludain jangan kemudian ludain tempat lift agar orang semua ketularan ya buat apa seperti itu itu bukan sikap orang muslim orang kafir dia ingin orang mampu seperti dia semuanya orang islam tidak begitu ya sudah apa yang Allah takdirkan kepada saya saya terima katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagi kami Nabi SAW bersabda senantiasa balak ujian menimpa seorang mu'min atau menimpa seorang wanita mu'min apakah menimpa tubuhnya wa fi malihi atau menimpa hartanya wa fi waladi atau menimpa anaknya hatta yalkallaha wa ma'alihi min khati'ah sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak memiliki dosa sama sekali jadi hadirin dan hadirat saya rasa sikap seorang muslim sederhana kita beriman kepada Allah semuanya sudah diatur oleh Allah Allah yang menggerakkan virus pusatnya dari China negara komunis yang banyak diantara mereka yang ateis kemudian Allah pindahkan misalnya ke Korea Allah pindahkan ke Iran Allah pindahkan ke Italia semuanya sudah dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulai masuk di sebagian negeri kaum muslimin di Saudi masuk melalui sebagian orang yang baru datang dari Iran di Kuwait juga demikian sebagian orang datang di Iran kemudian pergi Kuwait akhirnya terkena corona negeri kita juga isunya corona tersebut terjadi di tempat tempat-tempat yang kurang baik cafe dan yang lainnya maka saya katakan jauhkan diri antum dari maksihat mau kena corona mau kena bom mau kena kena apapun di penyakit apapun musibah apapun yang penting kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu seperti ini sih bukan jangan lupa baca Al-Quran dikir pagi petang berbakti kepada kedua orang tua kita gak tahu kapan menjemput maut menjemput kita Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Ustaz Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih Mudah Terima kasih telah atau